Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Pijin Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya, kita telah mempelajari sedikit tentang arti dan fungsi, serta bentuk-bentuk penggunaan dari kata yet. Namun karena urayan materinya cukup panjang, maka kami bagi saja materinya dalam dua part. Jadi video sebelumnya adalah part 1, dan video ini adalah part 2-nya. Namun sebelum dimulai, saya ingin meminta maaf pada kalian semua, sebab pembuatan video tutorial ini cukup terlambat, dikarenakan kesibukan saya yang cukup padat juga. Sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk membuat video. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir, sebab saya akan terus berupaya bisa membagi waktu untuk membuat video tutorial. Baik tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Pada tutorial part 1, kita telah melihat beberapa bentuk terjemahan dari kata yet. Beberapa pengertian tersebut bisa kalian lihat pada kotak dialog ini. Dan pada tutorial part 1 tersebut kita telah melihat bentuk-bentuk penggunaannya juga di dalam kalimat. Untuk itu bagi yang belum menonton video tutorial part 1-nya, silahkan ditonton dulu sebelum menonton video part 2 ini. Sebab semua materi yang kami berikan ini, saling berkaitan satu sama lainnya. Baik, sekarang kita akan melihat beberapa terjemahan serta bentuk-bentuk penggunaan lainnya dari kata yet ini. Bentuk penggunaan lain dari kata yet ini adalah, ketika dirangkai dengan kata moa, menjadi moa yet. Kata moa yet itu, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pengertiannya bisa berarti lebih, atau lebih lagi, atau lebih dari. Kemudian bisa juga melebihi, atau lebih banyak, lebih jauh, lebih kuat, atau melampaui, dan lain sebagainya. Kita lihat pengertiannya dalam bentuk kalimat-kalimat sederhana. Baik langsung saja kita masuk pada contoh. Misalnya ada bentuk kalimat seperti ini. Mimas wok hat srong moa yet long kisim planti moni. Arti dari kalimat ini, bisa kalian terjemahkan seperti ini. Saya harus bekerja keras lebih lagi, untuk mendapatkan banyak uang. Atau bekerja lebih keras lagi juga bisa. Atau bisa juga seperti ini. Saya harus bekerja giat lebih keras lagi, demi mendapatkan banyak uang. Atau bisa juga seperti ini. Saya harus rajin bekerja lebih banyak lagi, agar mendapatkan banyak uang. Dan lain sebagainya. Misalnya lagi, ada sebuah contoh kalimat seperti ini. You must kill him, na ting ting good pastem, before you pass him talk. Namo ayat, dispella by making you look awesome man he got good pela ting ting. Arti dari kalimat ini, bisa diterjemahkan seperti ini. Anda harus menimbang dan berpikir baik dahulu, sebelum Anda mengambil keputusan. Dan lebih lagi, itu akan membuatmu terlihat seperti orang bijak. Atau bisa juga diterjemahkan seperti ini. Kau harus menimbang dan pikirkan dengan baik terlebih dahulu, sebelum kau mengambil keputusan. Dan lebih jauh lagi, hal tersebut dapat membuat engkau terlihat seperti seorang yang berpengetahuan. Atau bisa juga diterjemahkan seperti ini. Kamu harus menimbang dan berpikir dulu sebelum kamu memutuskan. Dan lebih dari itu, hal itu akan membuatmu terlihat seperti seorang bijaksana. Dan lain sebagainya. Kita buat lagi beberapa contoh. Misalnya ada sebuah contoh seperti ini. Light belong dispella lam, is wrong moayet. Artinya bisa seperti ini. Cahaya lampu ini lebih terang lagi. Atau lebih kuat lagi juga bisa. Kemudian misalnya lagi. Mi ha mamas moayet long lu kim yu. Saya lebih senang berjumpa denganmu. Kata ha mamas moayet disini, bisa kalian terjemahkan dengan lebih suka, atau lebih gembira, atau lebih bahagia juga sama saja. Terserah kalian mau diterjemahkan dengan kalimat apa. Dari beberapa contoh yang telah kita lihat ini, bisa kalian lihat bahwa kata moayet itu, memiliki pengertian, atau makna yang menunjukkan tentang sesuatu yang sifatnya melebihi dari sebelumnya. Baik itu sifatnya lebih baik, lebih banyak, lebih kuat, dan lain sebagainya. Bisa cukup dipahami ya? Oke, kita lanjut. Pada tutorial sebelumnya, kita telah melihat bentuk rumus dari kata yet, ketika diterjemahkan sebagai kata belum itu, bentuk rumusnya seperti ini. Di mana penempatan kata yet, berada di belakang kata kerja. Dan penempatan kata no, berada sebelum kata kerja. Misalnya ada sebuah contoh seperti ini. Saya belum siap. Dalam tok pisin bisa diterjemahkan seperti ini. Me no ready yet. Sekarang bagaimana jika ada sebuah kalimat pertanyaan seperti ini. Apakah kamu sudah siap atau belum? Lalu misalnya orang yang ditanya tersebut menjawab. Belum, saya belum siap. Kira-kira bagaimana terjemahan kedua kalimat ini ke dalam tok pisin? Ya, untuk kalimat tanya ini, bisa kalian terjemahkan seperti ini. You ready finish or no yet? Dan untuk jawaban dari pertanyaan ini, bisa kalian terjemahkan seperti ini. No yet, me no ready yet. Jadi kata belum, sama seperti bahasa Inggris, bisa kalian terjemahkan juga dengan kata no yet. Kalau di dalam bahasa Inggris artinya not yet, maka di dalam tok pisin itu no yet. Jadi, untuk kedua kalimat ini, jika diterjemahkan ke bahasa Inggris itu bisa kalian terjemahkan begini. Are you ready or not yet? Untuk terjemahan dari kalimat, apakah kamu sudah siap atau belum? Dan, not yet, I'm not ready yet. Untuk terjemahan dari kalimat belum, saya belum siap. Sampai di sini bisa cukup dipahami ya? Baik kita lanjut lagi ke bentuk-bentuk penggunaan dari kata yet lainnya. Bentuk penggunaan lain dari kata yet adalah, kata go yet. Misalnya ada sebuah contoh seperti ini. Walk must go yet. Artinya bisa, pekerjaan masih berlanjut. Atau harus berlanjut. Atau pekerjaan masih terus berlanjut. Atau harus terus berlanjut. Atau pekerjaan masih harus terus berlanjut juga sama saja. Dan kalau kalimat ini digunakan dalam bentuk kalimat motivasi, maka bisa diterjemahkan dengan teruslah berkarya, atau teruslah bekerja, dan lain-lain. Kemudian, Resis bilang sokaigo yet, na ino finish yet. Artinya, Pertandingan sepak bola masih berlanjut, atau masih terus berlanjut, dan belum berakhir. Kemudian, Sipiraun i go yet, meski wedai no gutru. Artinya, Kapal terus berlayar meski cuaca sangat buruk. Dari ketiga contoh ini, bisa kalian lihat bahwa kata go yet itu, biasa digunakan untuk menggambarkan tentang sebuah peristiwa yang terjadi, atau kegiatan yang dilakukan, yang masih terus dilakukan, masih berlanjut, dan belum berhenti. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa kata go yet itu, bisa memiliki arti sebagai berlanjut, atau masih berlanjut, atau terus berlanjut, atau masih terus berlanjut. Kemudian, ada juga kalimat awesome you yet. Kalimat awesome you yet itu, ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa memiliki arti sebagai terserah kamu, atau dari kamu saja, atau sesukamu, atau seperti diri kamu sendiri, atau sesuai keinginan kamu sendiri, dan lain-lain. Tergantung dari konteks kalimatnya. Jadi, dari beberapa contoh yang telah kita pelajari pada tutorial part 1 dan part 2 ini, bisa kalian lihat bahwa arti dan fungsi, serta bentuk-bentuk penggunaan dari kata yet itu cukup luas juga ya? Ya, seperti itulah yang telah kami katakan sebelumnya bahwa, pengertian dari kata yet itu cukup luas, dan pengertiannya bergantung pula dari bentuk atau makna dari kalimatnya. Baik, sekarang kami akan coba memberikan 20 contoh kalimat-kalimat yang menggunakan kata yet ini, dan silahkan teman-teman simak beragam bentuk penggunaan dan pengertian-pengertian dari kata yet ini. Oke, langsung saja kita mulai. Contoh pertama, Artinya, saya masih tidak percaya bahwa dia tidak naik kelas. Contoh kedua, Artinya, mereka belum tahu tentang rahasia kita. Contoh ketiga, Artinya, Engkau sendiri yang seharusnya mengungkapkan segala perasaan kamu kepadanya. Contoh keempat, Artinya, saya sendiri masih tetap optimis yakin, bahwa mereka dapat menghadapi berbagai cobaan berat. Contoh kelima, Artinya, Keraguan ini tidak akan membuatku mundur meski aku harus berjuang seorang diri. Contoh ke enam, Artinya, Sekarang ini kau harus jujur memperkenalkan tentang dirimu kepada mereka. Contoh ketujuh, Artinya, Saya telah jujur kepadamu, kau mau percaya ataupun tidak, itu terserah kamu. Contoh ke delapan, Artinya, Raja telah memintamu untuk datang sekarang juga. Contoh ke sembilan, Artinya, Jika kamu tidak datang ke pesta malam ini, maka saya pun demikian, saya juga tidak akan datang. Contoh ke sepuluh, Artinya, Beberapa orang ada yang hendak menjatuhkanku, ketika aku masih mempelajari bahasa pisin. Contoh ke sebelas, Artinya, Mereka masing-masing mempertahankan tradisi leluhur mereka sendiri. Contoh ke dua belas, Hama spela man istap yet long dispela ailan. Artinya, Berapa orang yang masih berada di pulau itu. Contoh ke tiga belas, Got yeti makim jisas, Long kisimbek yumi pela olgeta man meri bilong sin. Artinya, Tuhanlah yang mengurapi Yesus, untuk menebus kita semua orang-orang berdosa. Contoh ke empat belas, Larim emi wokabaut yeti go pas long you. Artinya, Biarkan dia terus berjalan mendahului kamu. Contoh ke lima belas, Mi no save putim like belong mi yeti go pas. Artinya, Saya tidak pernah mendahulukan kepentingan saya sendiri. Contoh ke enam belas, You yeti save penis awesome, Mi lafim you straight. Artinya, Engkau sendiri telah mengetahui bahwa aku sangat mencintai engkau. Contoh ke tujuh belas, Mi baik ipim yet all dispela secret long bel bilong mi. Artinya, Aku akan terus menyimpan semua rahasia ini di dalam hatiku. Contoh ke delapan belas, Mi bin stap long pnj inap awesome six pelamun, Tasol mi no bin save yet long tok pisin. Artinya, Saya sudah tinggal di PNG sekitar enam bulan, Tapi saya masih belum begitu menguasai bahasa pisin. Contoh ke sembilan belas, Mi big pelas something true sapos you no save quick long cross, Namu ayat, You must kill him good long bell, All geta something you walk long come up. Artinya, Adalah sangat penting jika kamu tidak cepat marah, Dan lebih dari itu, Kau harus merenungkan akan segala sesuatu yang tengah terjadi. Dan yang terakhir contoh ke dua puluh, Mi wan pela boss yet, Na yu wan pela walk boy yet. Artinya, Aku tetap seorang bos, Dan kau tetap seorang hamba. Baik, Sampai di sini bisa cukup jelas ya? Jadi bisa kalian lihat bahwa kata yet itu memiliki arti dan fungsi yang cukup luas. Dan agak sulit juga untuk mendefinisikan pengertiannya ke bahasa Indonesia, Dikarenakan bentuk penggunaannya di dalam kalimat yang cukup luas ini. Jadi, Semoga dari sedikit penjelasan, Dan beberapa contoh pada tutorial part 1 dan part 2 ini, Bisa memberi pemahaman yang cukup terkait, Arti dan fungsi, Serta bentuk-bentuk penggunaan dari kata yet ini. Jika di antara teman-teman ada yang mahir tok pisin, Dan ingin menambahkan arti, Atau bentuk penggunaan lainnya dari kata yet ini, Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Agar dapat membantu teman-teman lainnya, Dalam mempelajari bahasa pijin tok pisin. Dan sebagai penutup, Saya berikan satu contoh kalimat terakhir dari penggunaan kata yet ini. Mi tengkim tru long yu pela ol geta, Husat iwat sim dis pela video tutorial, Long yu pela husat i subscribe pinis, O ino yet, Yupela i nambawan. Gat iken blesim yu mi pela ol geta ol time, Nalu kim yu, Long next video tutorial. Artinya, Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua yang tengah menonton video ini, Baik kalian yang telah subscribe, maupun belum, Kalian terbaik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua selalu, Dan sampai jumpa, Pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton video 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 selanjutnya.